Intro Wali Kota Bontang Neni Murneni menetapkan Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sebagai kawasan kelurahan bersih tanpa sampah atau disingkat KBTS. Penetapan ini ditandai dengan peluncuran program KBTS di Aula Kelurahan Bontang Kuala, Senin 7 November 2016 kemarin. Acara peluncuran program KBTS ini dihadiri oleh sejumlah kepala SKPD, diantaranya Kepala Badan Lingkungan Hidup Agus Amir, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Indriyati, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sofian Shah, seluruh camat, lurah, dan ketua RT di Bontang Kuala, serta warga setempat. Wali Kota Neni dalam sambutannya menyambut baik peluncuran kawasan KBTS di Bontang Kuala. Menurutnya, persoalan sampah sudah seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Pelompok sebenarnya masyarakat inilah dengan mandiri, kemudian subsidi silang bisa membuktikan bahwa dari sampah yang dihasilkan atau sampah rumah tangga yang tadi disampaikan bahwa di Bontang Kuala ini ada 5.800 jiwa, dengan 1.800 kakak, dengan 1.780 kilogram produksi sampahnya per hari, insya Allah kalau prinsip-prinsip 3R ini terlaksana dengan baik, maka... Ia pun berharap peluncuran KBTS tidak hanya bersifat simbolik, tapi benar-benar terlaksana sesuai perencanaan yang telah disusun masyarakat. Saya tidak mau kegiatan ini hanya sebatas seremonial berangkat. Kegiatan ini merupakan momentum kita bahwa kita starting point kita di kota Bontang ingin betul-betul bebas dari sampah. Bayangkan Bontang Kuala yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Bontang sebagai destinasi wisata bahari, saya tidak mau lagi melihat ada sampah terdenang di atas laut. Sulky Fli melaporkan untuk klik Bontang.